Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Berman Sukumbang Video kali ini saya akan mencoba Mereview Aplikasi Gojek Customer yang terbaru Mungkin teman teman kalau yang belum update atau download yang terbaru Teman teman bisa untuk update nya di playstore Terus apa sih review kita kali ini Untuk Gojek aplikasi customer Ini disini saya akan coba buka Apa aja isinya yang baru dari yang pada yang sebelumnya Yang pertama Fitur yang diunggulkan dari aplikasi Gojek Customer ini adalah fitur chat Teman teman bisa lihat disini Ini dia Jadi apabila seseorang telah memiliki Atau nomor orang yang sudah memiliki akun Gojek Yang terdaftar Maka dia sudah otomatis Sudah ada disini Bisa teman teman lihat disini Kita ambil ini Pesan baru Ini dia Jadi seperti itu Sebagai contohnya ini Kayak gitu Jadi udah semacam seperti Whatsapp gitu Sebagai contoh seperti ini Saya coba ketik Oke Jadi ada checklist 1 Ada checklist 2 Berarti ini terbaca Dan teman teman bisa lihat Bila saya keluar Apakah ada notifikasi balasannya Kita lihat Kalau misalkan kita keluar Kita tunggu sebentar Oke Ada disini Kita lihat Ini dia Bisa teman teman lihat disini Kita balas lagi Jadi itulah fitur terbaru Dari Gojek customer Terus ada lagi Itu Dengan maraknya Beberapa penipuan Yang meminta kode OTP Sehingga Orang lain Bisa memakai Akun kita Atau Dari dalam satu Akun Gojek customer Bisa masuk ke dalam perangkat lain Nah kali ini Aplikasi Gojek customer Itu memanfaatkan Ada fitur Namanya perangkat terhubung Jadi kita bisa melihat Akun Gojek customer kita ini Masuk di perangkat mana aja Sekarang Saya akan coba Untuk klik disini Perangkat terhubung Ini dia Bisa teman teman lihat Ini menandakan Bahwasannya Akun Gojek saya Tidak terhubung Dengan perangkat lain Tapi kalau misalkan Ada terhubung perangkat lain Kalau memang teman teman Tidak mengenalnya Dengan perangkat tersebut Segera 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 lock out Jadi gitu Karena Banyaknya Makanya penipuan Ketika kita isi Gopay Dan Gopay tersebut Ludes Oke Itu dia Dari Fitur terbaru Gojek customer Selain itu Di fitur gojek customer ini Apabila kita melakukan Orderan Itu baik itu goret Atau gokar Nanti apabila saat kita Sedang Jalan Jalan Sudah jalan Dengan drivernya Kita bisa share lokasi Jadi kita bisa share lokasi Kepada teman teman kita Begitu via whatsapp Atau Kepada saudara kita Sehingga Orang orang yang kita kenal Atau orang orang yang kita share Perjalanan kita tadi Maka mereka bisa Monitor Kemana kita Perjalanan kita Itu fitur ketiga Yang fitur keempatnya Gojek Customer ini Memiliki Sebentar Memiliki fitur terbaru Yaitu Fitur tombol darurat Tombol darurat ini Digunakan Apabila teman teman Mengalami suatu kejadian Yang tidak diinginkan Dan membutuhkan pertolongan Dan itu tombol tersebut Sama seperti tombol share tadi Share perjalanan kita tadi itu Adanya saat kita Sedang melakukan order Sedang kita melakukan perjalanan Dengan driver Sebenarnya Untuk fitur tiga dan empat Fitur share Dan fitur Tombol darurat ini Sebenarnya Di aplikasi luar negeri Sudah Jalan Jadi Aplikasi Gojek Customer ini Mengadaptasi dari Aplikasi Moda online Moda transportasi online Di luar negeri Yaitu di Cina Itu namanya Didi Teman teman bisa lihat disini Sebagai contohnya Sebentar Dan ini Yang versi Dari Gojek nya Bisa teman teman Lihat disini Teman teman bisa kunjungi Situs Gojek nya Jadi Itulah Aplikasi Fitur terbaru Dari Gojek Customer Jadi teman teman bisa chat Terus Bisa juga Untuk patungan Jadi ada tombol Untuk patungan Saat Pemesanan GoFood Gitu Silahkan teman teman Kunjungi Di Di Gojek dot com ini Di Gojek dot com ini Oke Itu aja Berikut Berikut ini Saya coba Buka Moda transportasi Online Terbesar di Cina Itu namanya Didi Cuxing Ini dia Didi Cuxing Ini dia Bisa teman teman Lihat disini Didi Cuxing Sebentar Jadi Didi Cuxing ini Sudah terlebih dahulu Mereka Menggunakan Aplikasi Tombol Untuk share Perjalanan Dan share Tombol darurat Mungkin kalau di Indonesia Gojek terbesarnya Kan Tapi kalau di Cina Itu Aplikasinya Namanya Didi Cuxing Ini dia Jadi semacam Seperti inilah Untuk Emergensinya Bisa teman teman Lihat Sama seperti Gojek Ini adalah Untuk Emergensinya Terus Satu lagi Untuk share Jadi itu dia Adaptasi Fitur Gojek Yang terbaru Di aplikasi Gojek Customer Terima kasih Sudah menonton Video ini Semoga Berguna Bagi teman teman Atau Semoga Menambah Pengetahuan Tentang Aplikasi Gojek Customer Apa aja Yang terbaru Dari Gojek Versi Versi 3252 Oke Bagi yang belum Download Bagi yang belum Update Silahkan Di update Nanti kita bisa Chat-chat Disini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax